Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys kita akan build battle, oh gak lancana guys ya Hari ini guys, rada sedikit beda guys, kalau misalkan build battle guys, sini Gizan rada kena mental city ya guys Anyway guys, hari ini, hari ini Zan, lo manggil gue untuk apa Zan? Lo manggil gue untuk apa bro? Gini Zerai, gini Zerai Apa? Tuk-tuk, ah tuk-tuk, ah yaudah guys Jadi hari ini Jadi apa? Wow, no, what the fuck? Yo, chill out Relans, gang Oke, jadi arah ini, apa di partner-partner gue, menurut gue arah ini yang paling bisa dibilang kayak build-nya jago lah, build-nya jago Oke, oke Ini menurut gue ya, persepsi gue ya, persepsi gue Jadi kalau misalnya gue record, gue minta rumah yang biasa aja, dibikin mansion aja, dangin Gue minta tolong sama lo Zerai, buat ngelatih arah Jadi sebentar nih, jadi dia ceritanya gue jadikan dia murid gue gitu, ceritanya gitu, atau gimana deh? Iya bener, gue pengen arah ini jadi murid lu Zerai, oke Zerai? Astaga Wow, 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 wow Eyo, chill out, gang We like, we like, we like Oke, jadi, jadi gue, gue ada kesibukan Jadi, apa, gue pengen lu buat ngajarin arah dan arah jadi murid terus ya Oke Bukan cuman buat besok, besok-besok lagi Tapi What the fuck? Anyway, jadi Gue tau lo bisa nge-build, tapi kita hari ini bakal belajar basic ya dulu, oke? Biar lebih memahamin kuda mental, gak lo gue deo anjing, udah Nggak, lo cuman disini, cuman itu doang kan? Nggak, udah, gila Jadi, Ra, hari ini gue akan mengajari lo basic-basic dari building ya Gue tau lo, lo udah jago build, tapi kita hari ini akan step-by-step Oke Pertama-pertama, ini basicnya dulu ya, kita akan membuat garis Garis ini sangat pentingnya, Ra Oke, jadi ada tiga jenis bangunan nih Nah, disini tuh biasa, kita sih ada namanya ganjil ya Fungsi ini adalah biasa nih pake untuk jendela, untuk detail tembok, lebih gampang, Ra, gitu, Ra Ya, biasa, biasa nih basicnya begini Cuman, kalo misalkan udah kepedean atau udah pede, bisa genap gini juga bisa gitu Garis-garis itu paham lah ya, lo paham lah, ini udah paham guys ya Ini, ini, ini sangat-sangat basic ya guys Jadi, gue pertanyakan ke lo adalah, lo bisa buat bulat gak? Bisa Ya, hari bulat di Minecraft Oke guys, seperti dia, dia paham ya guys Oke, lo buat setengahnya aja, kalo lo buat setengahnya gue udah tau lo bisa atau nggak Oke, udah, gue tau lo udah bisa buat ini ya guys Jadi, dia paham cara buat bulat, yaitu adalah buat Gak jadi guys, gue baru ngomong guys, udah salah Ya bener begini guys Untuk kalian-kalian di luar sana guys, cara bikin bulat itu adalah gampang guys Kalian intinya buat simetris aja ke setiap 4 sisinya Jadi, kalian tinggal misalkan, misalkan ini 5 Terus 2, 1, 2, 5 2, 2, 1, 5 Gini, 2, 1, 2, 5 Gini Nah, tuh guys, itu udah langsung jadi bulat guys Intinya, kalian udah buat setengah ini Seperti 4 ini, udah jadi guys Selesai guys ya, intinya gitu ya Ya, bagus, Ra Oke, Ra, gue punya challenge untuk lo ya, ini langsung ujian nih guys Oh my, oke Ya, ini speedrun, ini speedrun kelas ya Oke, jadi ini, bayangkan ini rumah Oke, gue butuh lo untuk bikin ini jadi bentuk yang menarik ya Tambahin kotak, tambahin bulat, tambahin apa Pokoknya, lo bikin komposisinya menarik gitu, oke Oke, mulai dari sekarang, tambahin, tambahin pake warna-warna pink Eh, pake wool no, bolehnya ya Banyak kotak-kotak doang Atau basic shape doang Yes Ini cara menguji kotak-kotak guys ya Lo badanya boleh, boleh nambahin ya Kotak di luar sini Tambahin bulatan di sini, di luar sini Bebas, pokoknya bebas ya Ini saya anak lo aja pokoknya Anggapnya lo lagi buat rumah Terus lo mau bikin bentuk ini menjadi unik juga Boleh pake wool no, gak boleh pake detail ya Eora, lo harus berpikir di luar kotak Literally, di luar kotak Nah, kayak gitu, udah Kita harus lihat guys Apakah bisa membuat komposisinya cakep atau tidak ya Soalnya, kalau misalkan kalian udah bisa buat komposisinya cakep gini Itu kalian rumahnya akan signifikan, akan lebih jauh lebih bagus guys Ya, ini tinggal buat pintu Buat memper belakang Terlalu roda, udah jadi mobil ya Ya, tapi jangan buat mobilnya gak ya Ini kita lagi mau buat macam rumah ya 5 minutes later Oke guys, ini sepertinya udah mau selesai ya si Ara ini guys Dia lagi mengisi-misi ini ya Kita lihat, kita lihat Gini, woy Dia, dia, dia Otaknya rada panas ya Gak pernah dikasih ujian begini guys Salah guys Emang beneran begini guys, latihannya guys Kalian kalau mau jago build Kalian latihannya buat-buat begini dulu ya Aneh-aneh dulu ya Ingat, ga usah takut, Ra Di sini gak ada yang salah, gak ada yang bener Oke, aku gak tau aku bikin apa Tapi, oke Aneh nomor Udah Ya ampun, aneh banget Jadi guys, jadi gini guys Dia sepertinya Apa nih, oh mau dilanjutin lagi kah Aku pikiran sesuatu Oke, dia, dia kepikiran sesuatu guys Ini cukup menarik ya Dia kasih garis diagonal guys Oke, kita lihat ini Oke, dia kayak buat tangga gitu ya Bikin sini ya Oh, aku bikin Gimana? Betar Oke guys, dia kepikiran hal yang baru lagi guys ya Ini kalian mindset-mindset begini guys ya Kalian kepikiran udah selesai Oh, ternyata ada tambahan lagi gitu guys Improvisasi terus guys ya Itu, itu, itu bagus guys Itu langkah yang bagus guys Oke, dia, apa nih Buat atap deh Ara, buat atap, Ra Iya, buat atap Oke, oke Dia buat atap guys Terlihat ya Oke, sesuai prediksi Dia akan taruh gitu Nice Udah Udah Oke guys Ini Untuk pertama kali guys Kalian melihat ini Emang kelihatannya emang aneh guys Buat tau lu pada pasti ngeliatnya aneh Jangan untuk gue Ini 8,5 lah Bagus lah Per-10 Tapi kenapa gue kasih nilainya tinggi guys Karena dia berani mainin diagonal gini guys Pertama Terus mainin asimetris Ini gak disimetrisin gitu Gue suka gitu Kayak eksperimental bentuk ya guys Ini konsep banget sih Ya, gue, gue paham sih Tapi ini Secara komposisi Gue suka Kalau Nira Gue kasih tau Nira Ini kayak dia ada garis Arah Point of view-nya gini Jadi kayak ada garis Main fokusnya tuh Langsung kayak Diarahin gitu Dari bawah ke atas gitu Gue suka Ini Poin bagusnya juga Dia gak terlalu banyak Bentuk aneh-aneh Dan Komposisinya stabil gitu Kanan-kiri gak Gak ada terlalu berat Kanan-kiri Oke gitu Apalagi Lihat dari Samping gini Ini bagus Cuman gitu guys Harus diimprove Bagian Bagian kepedean Cara buat buildnya ya guys Gak usah takut-takut guys Ini guys ya Ini yang gue maksud guys Jadi Jangan takut guys Sama bentuk aneh-aneh gini guys Justru ini bagus ini Kayak gini ya Jadi kalian explore gitu Nah Bagus rata Bagus rata Kalau untuk gue nih Kritikan tambahan gue nih guys ya Gue tambahinnya kayak gini nih Biasa Bagian sini gue jejarin aja nih Biar lebih rapi aja dikit Waktu lo tambahinnya nih Kayak Yaudah sih Jadi bagus gitu Cuman ya Lo gak tambahin ini aja Ra Gak tambahin ini aja Kalau lo tambahin Wool biru ini juga Di feel Ya temboknya juga Makin bagus nih guys Lihat nih guys Oke guys Lihat tuh guys Setelah dikasih tembok gini Keliatannya langsung Jadi rapi gitu ya Keliatan emang kayak Gedung rumah gitu Kayak rumah gitu ya Ini gue mau ajarkan Untuk Lesson pertama ya Ra Jangan takut untuk Bentuk aneh-aneh ya Jangan Jangan overthinking gitu Kayak mau buatnya gimana ya Itu Setnya dulu guys Baru kita ke technical ya Apa lagi Kalau misalkan diganti nih Kalau kalian Kalian nih keliatannya Amang aneh sih Pink biru Gini emang keliatannya Aneh gitu ya Cuman kalau misalkan diganti Emang jadinya akan lebih bagus ya Misalkan kita gini Terus kita ganti Jadi misalkan ya Yang basic-basic aja Bisa kayak Untuk rumah gitu lah Tuh gitu guys Oke Ya kan langsung keliatan Lebih oke gitu ya Walaupun keliatannya aneh gitu Nah Ra Ujian ketiga adalah Ujian ketiga langsung ya guys Nah Gue mau lo Untuk coba kasih detail-detail Dari Tadakutip rumah ini ya Kayak kasih cerombong asap lah Kasih Jendela Atap Pintu Pake stair Pake apa aja boleh Oke Wow Pake blok apa aja boleh guys Yang penting keliatan Menyatu dengan alam Nanti ada kuncinya disana ya guys Oke Hal pertama yang dia lakukan Adalah untuk Memperhalus Garis Ini ya guys Oke Ingat Ra Jangan bingung Taruh aja Yang bener-bener Taruh aja udah Percaya dengan proses Anjay guys Itu ya guys Ingat ya Itu quotes Quotes gue yang baru lagi guys Nah tuh Kelatannya jadi lebih rapi guys Tuh Cakep anjay Oke jadi ini tema rumahnya Sepertinya kayak Futuristik gitu ya guys Iya Kayaknya futuristik Ini guys Gue akan membuktikan guys Gue tanpa bantu apa-apa Gue suruh build Bangunan aneh-aneh Tapi hasilnya bisa jadi keren gitu Ntar Oke Ra Udah sampe mana Wih gila Ra Tuh Tuh liat tuh guys Dia udah nambahin Ini atapnya dibenerin Dikasih pilar Dikasih jendela Bagian sini-sininya tuh Bah tuh langsung keliatan kayak rumah guys Dari awalnya dari bentuk gak jelas ya guys Kelatannya jadi keliatan bagus ya Emang beneran jadi bagus guys Nah cuman Nanti ada Ada beberapa tempat yang Menurut gue harus Dibenerin dikit Biar komposisinya enak Ini kita ngeliatnya sih Sejauhnya oke guys ya Oke guys Tapi gue gak boleh banyak ngomong dulu guys Ini Ini Kebanyakan hint Ternyata Gak belajar apa-apa guys Murid gue guys Oke guys Jadi setelah Dia sudah mencoba guys Dia akhirnya menyerah Dan dia nyangkut ya Oke jadi Gue disini memanggil tamu undangan guys Ini dia ada di call discord doang Dia akan liat Halo guys Oke Rafael Lo liat rumah ini Menurut lo Ini gimana? Modernistik sekali sih Konseptual sih Iya kan? Jadi konteksnya gini ya Konteksnya begini Jadi gue suruh dia tadi awal-awal Buat bentuk Apa aja random Terus gue bikin Dari bentuk dasar Gue jadiin detail Jadinya begini dia Sabar bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya tadi kotak Terus ada Ya dia garis-garis diagonal Jadinya begini Sekarang Gue suruh kasih detail tambahan gitu Not bad lah Not bad Anjay Oke ra Yang harus gue tunjukin ra Ini banyak yang miss ya Banyak yang miss ya Untuk builder-builder awam ya Ini yang kayak gini-gini nih Yang nyimpil-nyimpil gini nih Oh iya bener Ini harus dibenerin semua ya Tuh ya Tuh Dibenerin tuh ya Oke Ingat lagi guys viewers Ini bukan maksudnya bagus-bagusan ya Ini bukan masalah Keren-kerenan Atau Ya ini kita Sekarang fokuskan kepada detail ya Oke Ini rumahnya menurut gue Dah keren banget ya guys Kayak dari bentuk random Terus tiba-tiba jadi gini Menurut gue Itu bagus banget ya Bisa bikin jadi begini Cuman kan disini kan Kayak tadi kan Bagian sini kan Ara bingung nih guys Ara bertanya-tanya guys ya Bagian sini kok flat banget ya Harus ditambahin apa guys gitu Tinggal tambahin gini ya Ara Tinggal tambahin Bangunan satu lagi Jadi pokoknya Tugas Tugas lu sih deh Coba buat ya Buat Bangunan Beda lagi Selesai Dengar gini Kan Jadi keliatan lebih gini kan Sekarang rumahnya tuh lebih Ya gak flat lah Kayak gak rata gitu ya Iya ya Nah Kayak misalnya Tabrak-tabrak gini yang Flapping gitu tuh Kalian kalo misalkan bingung guys Temboknya Terlalu rata Gimana Kalian tinggal Structuring lagi guys Tinggalnya itu Tinggal buat gedung tambahan lagi Ya misalkan ini kan Miringnya udah kesana Ke kanan Nah kalian miringin ke kiri guys Gitu guys Biar komposisnya imbang ya Stabil kanan-kiri Jangan miring sebelah Migren namanya Tuh guys Keliatan kayak rumah kan Keliatan kayak rumah gitu Walaupun dia emang Rada berantakan Tapi sebenernya Bentuknya kayak rumah gitu Kalian build asal Ujung-ujung bisa kayak rumah gitu Nah kita mungkin Laksannya cukup Sampai hari ini dulu Karena kita masih introduction ya Karena introduction kali ini adalah Tutorial Benerin mindset kalian Tentang building guys Jadi kita review pertama ya Pertama Kalian kalo lagi ngebentuk-bentuk Something guys Jangan overthinking guys Kalian buat aja gitu ya Menurut kalian bener Kalian taro aja gitu Salah atau Benernya itu urusan nanti gitu Betul kan Fel? Yes Semua berawal dari sketsa Iya berawal dari sketsa guys Kalian kalo gambar sketsa kan Pasti ya Wah ini salah Hapus lagi Salah hapus lagi Gitu guys ya Terus kedua Kalo detailing Jangan terlalu ngelimit Diri sendiri Ke cuman stair Atau bahan-bahan yang Basic begini Lo bisa tambahin Warna lain mungkin Tambah Detail tuh Bukan cuman bentuk doang ya Detail tuh bisa Bisa berbentuk Warna Nah ini nextnya gini ya Bisa bikin warna begini Mungkin contohnya Tambah gradasi gitu kan Nah itu juga bisa guys Detail warna Detail bentuk Ya kalian bisa pake Blok-blok yang disini Ini kan banyak nih Blok nih guys Dipake semua nih guys ya Intinya kan gue bilang kan Jangan ngelimit Kreativitas kalian ya Menurut kalian gimana-gimana Kayak Buildnya kayak sepi-sepi gini Coba guys Pake build-build Kayak Tambahin stair Yang taruh sini Stereo taruh mana Tapi Ingat Jangan terlalu Over detail juga Tapi itu Untuk next Next contentnya guys Sama Ara guys Gue jelasin tentang itu Nanti Dan yang ketiga guys Jangan Jangan cepet puas ya Oke Misalkan lo Contoh ini buat bagus Lo harus cari Kesalahan dari Bangunan lo sendiri Di mana Jadi Ya tadi itu Jadi abis Muter-muter Kayak Wah udah oke nih Udah puas nih Kayak Udah senyangkut Nah review lagi Puter lagi Ada yang salah gak Kayak contohnya tadi nih Kayak Wah ketinggalan nih Detail disini nih Blok bangunannya Nah ini bisa dibenerin Jadi itu Akhir-akhir itu Nge-poles Bangunan kalian gitu ya Ya ratingnya Kok kasih 9 Yang ini guys ya Kita kasih 9 Untuk Kitsune Gua kasih 9 Soalnya dia berani Mainin bentuknya Juga berani Main bentuk ya guys Inget guys Tiga hal itu guys Dan kalian akan Memulai journey kalian Menjadi Builder pro Apakah anda Belajar sesuatu hari ini Wah Belajar banyak banget sih Tuh guys Belajar banyak banget guys Jadi guys Kalian guys Kalau Kalau kalian suka konten begini guys Gua bikin tune ya guys Kalian komentar aja guys Nanti next Kita akan buat Konten selanjutnya ya guys Ini Ini ala-ala Tutorial Tapi Dengan Tema Mengajarkan ya Kalian bayangin aja Lu di posisi Kitsune lah guys Gitu ya Oke See you guys next time Thank you Kitsune Thank you Gizan juga Tadi ada disini Thank you Rafael Juga ngebantu Nge-review And see you guys next time Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Thank you